Seorang pemuda berinisial JA hanya bisa menangis di hadapan petugas penyidik kepolisian saat menjalani pemeriksaan di Polresta Samarinda. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa pistol mainan, bom rakitan mainan, kembang api, dan secari kertas berisi pengancaman kepada telerbang. Di hadapan penyidik, JA mengaku nekat melakukan perampokan karena kondisi bang saat itu terlihat sepi. Dan ditambah dirinya terlilit hutang. JA merasa menyesal dengan perbuatannya dan pasrah untuk menjalani hukumannya. Mungkin ini yang pertama dan terakhir, maksudnya orang-orang di luar sana yang punya hal-hal seperti saya, yang sama seperti saya, kasihan juga orang Tuhan. Kalau abangnya ini kenapa milihnya di bangun itu? Sebelumnya aksi perampokan terjadi di kantor cabang pembantu Bang Mandiri di Samarinda, Kalimantan Timur. Saat ini, lokasi kejadian polisi tengah memeriksa kendaraan bermotor pelaku yang tidak memiliki pelat motor polisi yang diduga sudah dipersiapkan pelaku untuk melarikan diri. Menurut keterangan kasat reskrim Polresta Samarinda, pelaku melakukan perampokan lantaran memiliki hutang 150 juta rupiah kepada bang dan sudah merencanakan aksinya, usai melihat video di Youtube maupun film-film bagaimana melakukan perampokan yang profesional. Untuk motif pelaku sendiri, untuk kita menggali keterangan bahwa yang bersangkutan ada hutang. Ada hutang yang kurang lebih sekitar 10-10 juta dari bang. Kemudian pelaku ini sendiri juga merencanakan kejahatan ini dengan melihat di Youtube. Youtube belajar di Youtube dengan film juga bagaimana cara merampok bank profesional. Berarti sudah disiapkan sebenarnya dia Pak? Sudah disiapkan. Memang untuk membayar hutang Pak? Ya betul. Sudah ditetapkan jadi pasang kembang? Sampai saat ini masih ditolakkan pemeriksaan. Atas kejadian ini, polisi masih melakukan pemeriksaan. Pelaku diganjur Undang-Undang Pasal 365 Junto 53 tentang percobaan, perampokan, dan pencurian dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Adesa Putra, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.